Hai assalamualaikum Maka disini Hai semuanya akan ada banyak hal yang bisa kalian lihat di channel YouTube aku yuk tonton videonya sampai habis ya jangan lupa klik tombol like comment subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya selamat menonton nah kita akan membuat spaghetti brulee gimana caranya kita siapkan dulu tomat nah tomat ini nanti akan kita iris bagian atasnya sehingga ketika nanti direbus ini nantikan akan direbus ya dia tidak akan meledak-ledak gitu jadi dia akan lebih mudah di kupasnya seperti ini kita iris bagian atasnya kita irisnya seperti membentuk tanda plus atau tanda silang gitu ya lakukan ke semua tomat yang ada tapi pilih tomatnya yang merah-merah aja ya nah ini dia air yang sudah mendidih kemudian kita masukkan tomat ke dalamnya jangan lupa usahakan tomatnya eh masuk semua gitu ya ke dalam air rebusannya jadi nanti dia matangnya bisa rata atau bisa sempurna kita masak atau kita rebus selama sekitar dua sampai tiga menit nah ini dia sudah tiga menit kemudian siap untuk kita angkat oke sudah kita angkat semua tomatnya sampai tiga menit kemudian sampai tiga menit kemudian tomatnya sekarang tinggal mengupas kulitnya aja jadi dengan cara perebusan tersebut akan lebih mudah untuk memisahkan kulit tomat dengan daging tomatnya tuh lihat gampang banget kan maaf ya ada iklan lewat barusan oke kita lihat tuh gampang banget memisahkan kulitnya kita ambil satu lagi dan kita lanjutkan sampai semuanya sudah dikupas kemudian kita haluskan si tomatnya ini dengan menggunakan pisau kita cincang-cincang gitu atau bisa kalian pakai garpu aja biar mudah kalau aku sih ya barengan ya pakai garpu habis itu yang belum halus aku cincang-cincang aja nah ini dia aku tumis tumis bawang putih dan bawang bombay menggunakan minyak goreng sedikit aja kita tumis sampai dia berbau harum dan juga warnanya menjadi transparan kemudian kemudian kita masukkan daging cincang daging cincang ini dagingnya aku cincang manual menggunakan pisau tapi kalau kalian punya food processor juga bisa kalian cincang pakai food processor atau kalian bisa beli di supermarket yang daging giling itu juga boleh banget nah ini dagingnya kita tumis hingga warnanya yang semula pink atau kemerahan berubah menjadi kecoklatan seperti ini nah selanjutnya kita masukkan saus spaghetti lalu masukkan juga saus tomat dengan merek terserah kalian sesuaikan aja dengan rasa dan budget yang kalian inginkan kemudian kita masukkan tomat yang sudah dicincang tadi lalu untuk bumbu-bumbunya ini ada daun basil kering lalu ada oregano dan kemudian ada rosemary untuk resepnya nanti aku taruh di description box ya nah kita masukkan gula dan juga garam selanjutnya jangan lupa black pepper atau lada hitam dan juga ada kaldu bubuk atau sesuai selera kalian aja gak pakai juga gak apa-apa selanjutnya masukkan wortel yang sudah diparut sebenarnya pakai jamur kancing juga bisa tapi kebetulan gak ada yang bagus waktu aku belinya itu jadi yaudah kita pakai wortel aja nah kemudian aduk-aduk sampai mengental teksturnya seperti ini dan jangan lupa dicek rasa ya nah untuk saus dagingnya sudah selesai disisikan dulu kemudian kita bikin saus putihnya kita tuangkan margarin kita tumis margarinnya lalu jangan lupa ditambahkan terigu terigunya aku pakai terigu yang protein sedang kalian pakai terigu apapun juga bisa terserah kemudian jangan lupa diaduk-aduk hingga rata lalu tambahkan lagi susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk biar yang bergerindil-gerindil itu bisa larut ya selamat menikmati oke habis ini kita tambahkan black pepper sama keju quick melt yang sudah aku parut nah kalau misalnya kalian ngerasa ini larutnya belum sempurna masih ada yang bergerindil-gerindil bisa banget kalian blender tapi tunggu sampai dia menagak dingin ya jadi jangan pas panas-panas kemudian di blender gitu jangan kasihan blendernya oke nah selanjutnya kita siapkan air untuk memasak spagetinya yang saus putihnya kita sisihkan dulu untuk air yang aku pakai disini sebanyak dua setengah liter karena di petunjuk memasak bungkusnya spagetinya seperti itu spageti yang aku pakai spageti merek lafonte yang isinya 225 gram jadi untuk air sebanyak ini ini dua setengah liter aku kasih garam 2 setengah sendok teh jadi per liternya itu ukurannya kita kasih 1 sendok teh kita tunggu sampai mendidih nah ini spageti yang aku pakai ya oh iya jangan kalian kasih minyak karena mungkin kalian bikinnya kasih minyak aja biar nanti nggak menempel satu sama lain spagetinya tapi dia itu untuk kasih minyak kurang tepat ya karena nanti akan mengakibatkan kan si spagetinya nggak bisa nempel dengan si saus dagingnya gitu jadi mending nggak usah pakai minyak kalau misalnya kalian khawatir si spagetinya itu berkumpul sehingga nggak misah-misah gitu caranya ada sendiri yaitu untuk perebusan dua menit pertama kita aduk-aduk aduk-aduk sampai aduk-aduk dulu jadi selama dua menit awal itu diaduk-aduk gitu caranya biar nggak saling menempel satu sama lain nah seperti ini kalau sudah dua menit kemudian sisanya kita biarkan aja sambil sesekali diaduk nah ini untuk di petunjuk pemakaiannya dibungkusnya si spageti lafonte itu kan untuk perebusan 8-10 menit kan ya tapi jangan lupa untuk mendapatkan tekstur spageti yang al dente atau al dente itu dia sudah layak makan tapi bagian dalamnya itu masih kenyal itu namanya al dente jadi dikurangi 1-2 menit dari waktu yang sudah tertera di petunjuk masaknya yang dibungkusnya itu itu nah jadi ini aku pakai sisa waktunya 6 menit aja jadi yang pertama itu 2 menit diaduk-aduk lalu ditambah 6 menit yang kita biarkan ya aduk sekali-sekali aja jadi total waktu perebusan 8 menit nah kalau sudah selesai kita tiriskan oke sudah selesai semua spagetinya tinggal kita campur dengan bumbu dagingnya ya ini kan aku bikin banyak banget jadi aku bagi jadi dua bumbu dagingnya untuk spageti yang berukuran 225 gram ini seperti itu lalu aku bagi-bagi menjadi 10 cup kalau kalian pengen bikin setengah resep nggak papa banget atau bikin seperempat resep juga nggak papa banget nah ini karena aku butuhnya segini terus males untuk bikin lagi gitu ya udah aku sisakan separuhnya untuk bikin besoknya yang separuhnya untuk bikin yang sekarang nggak papa aku tinggal aku taruh di kulkas aja gitu nah selanjutnya kita kasih saus putihnya nah ini dia penampakannya setelah dikasih saus putih ini gurih banget beneran kalian harus coba habis kita kasih saus putih ini aku kasih keju mozzarella keju mozzarella yang aku pakai disini sebanyak 250 gram jadi nanti aku barut ini untuk 10 cup itu aku butuh 250 gram tuh lihat udah ditungguin sama anak aku kapan matengnya bener katanya nah ini dia yang udah aku tabur dengan geju mozzarella tinggal tunggu ovennya aja biar panas dulu kita oven di suhu 175 derajat sampai selama 20 menit nah ini dia hasilnya tuh lihat kejunya meleleh banget lalu aku bikin efek-efek bakaran diatasnya dengan menggunakan flame gun atau apa ini namanya senjata api gitu cantik banget warnanya jadinya aromanya juga nanti akan keluar aroma bakar-bakar gitu jadinya oke sekarang dicoba sama anak-anak tapi ini adik nyanyi lagu singa haaa ya ayo coba gimana rasanya oke sekarang dicoba sama anak-anak tapi ini adik nyanyi lagu singa haaa ya ayo coba gimana rasanya uh uh molor 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 tuh lihat tuh mozarellanya tuh molor molor wow hahaha pakai garpu aja deh iya ini tak kasih garpu adek kita lontar gue ambil dikit-dikit aja lah tuh lihat tuh ini mozarelanya tuh tuh woh-oh-oh-oh woh-oh у temen nie AW woh woh olaus oles liat tau lihat tuh ini Moz finalement ada rasa rasa kejanya Ya memang ada kejumbo Zarellanya Molornya gak habis-habis ya, Dek Sip Oke, bilang terima kasih udah menonton Terima kasih udah menonton Terima kasih udah makan Terima kasih, dadah Assalamualaikum Semoga bermanfaat Terima kasih udah menonton